I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, I believe in the Holy Spirit, I believe in the Holy Spirit. Yesus menyebut ini, akulah jalan, aku kebenaran, aku hidup. Waktu Yesus menyebut akulah jalan, dia tidak ingin mengatakan bahwa dia tidur antar dunia dan sorga. Siapa mau masuk sorga silahkan injak dia dari kaki sampai kepala masuk sorga tidak. Kalau kita baca Injil Luhanis pasal 14, dia puncaknya ada di ayat 12. Barang siapa percaya kepadaku, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Melakukan, kalau anda percaya anda mesti melakukan. Terus kalau kita tarik itu pada keluarga, saya suka bilang begini. Apa yang Yesus lakukan ketika melihat seorang perempuan bersina? Supaya kalau nanti pulang ada yang bersina, uruslah pakai cara Yesus. Ketika perempuan itu bersina dibawa kepadanya. Tuhan Yesus menyebut begini, siapa merasa diri tidak berdosa silahkan angkat batu dan lempar duluan. Ada yang lempar? Tidak ada. Yesus tanya, doang dimana? Dorang supul lambap. Yesus ucapkan satu kalimat yang penting. Dia bilang begini, engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus tidak kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa. Tetapi kepada seorang perempuan pendosa ini, Yesus beri kesempatan baru. Masa lalu tidak bisa dirubah nih. Tapi masa depan sekarang mau dirancang di dalam nama Tuhan. Sekarang saya mau tanya suami-suami duluan. Hai suami-suami yang ada di sini, yang ada di rumah semuanya. Suami-suami yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Satu saat ketika ketahuan istrimu bersindah, berselingkuh dengan orang lain. Bisa urus pakai cara Yesus. Yesus bilang kepada istri, bilang begini. Mama, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Berani. Ini kan mengaku percaya Yesus ini. Saudara berani kah? Saya bayangkan kami di NTT itu menarik. Berani ada yang begitu, mereka tidak mungkin bilang. Mama, pergilah dan jangan berbuat dosa. Mereka bilang, Mama, pergilah dan jangan pulang lagi. Sekarang saya mau tanya yang ibu-ibu. Ibu-ibu, saudara mengaku percaya pada Tuhan Yesus. Satu saat ketahuan suamumu bersindah dengan orang lain. Berani urus pakai cara Yesus. Bilang kepada suami, Papa, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saya yakin itu ketika ibu bilang, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Suami-suami bilang, puji Tuhan. Banyak ibu-ibu tidak begitu. Ketika ketahuan suaminya bersindah, dia berdiri di depan pintu pakai bahasa kupang, dia akan bilang begini. Lu kira lu sendiri yang bisa? Jangan lihat umur 40 tahun begini, Papa. Tapi berapa yang kecewa. Wah ini, ini. Kalau urus yang begini, kita tidak bisa menggerakkan ini persaudaraan dengan. Ada masalah. Masalah yang serius. Ya jalan, nanti ada banyak contoh yang Yesus. Silahkan, kan kita tidak fokus di situ. Ketika Yesus menyebut dirinya, akulah hidup. Hidup ini sesuatu yang terus berubah. Yang bertumbuh. Dinamis sekali. Sehingga kita tidak boleh. Ada orang yang dia, kalau marah orang itu, memang firman bilang, jangan sampai matahari terbenam. Tapi dia bikin permanen itu kemarahan. Matahari terbenam berulang-ulang tetap dia marah. Bahkan itu orang sudah meninggal dunia pun dia masih marah. Di Jakarta ada. Itu bahaya itu. Sudara, berubah. Hidup ini berubah. Terus meneru. Tapi ada hal-hal prinsip yang tidak berubah. Nah sekarang kita lihat kebenaran. Ketika Yesus menyebut dirinya kebenaran. Kebenaran dalam Alkitab itu punya tiga dimensi. Yang mestinya kalau kita ukur, kita mesti tahu kita dalam kebenaran atau tidak. Pertama, kebenaran dalam Alkitab itu berdimensi legal. Legalitas. Ikut aturan. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan itu itu tidak benar. Kalau saya dan saudara mengaku percaya kepada Yesus, yang adalah kebenaran, unsur legalitas ini mesti akur. Legalitas yang dibangun di atas pulinya hubungan antara manusia berdosa ini dengan Tuhan. Itu kebenaran. Ini persis kalau kita naik motor. Kalau saudara naik motor, ada helm, SIM, STNK, lampu-lampu baik, kaca spion ada. Ada tilang dimanapun, saudara tidak takut lewat kan. Kan ikut aturan. Biasa yang jadi masalah itu yang tidak ikut aturan. Kalau lampu tidak ada, SIM tidak ada, STNK tidak ada, tidak pakai helm. Kalau ada polisi berani pergi, berani, tidak berani kan. Tapi kalau kita lengkap-lengkap, ikut aturan, mereka ada tilang di situ, kita pergi. Diorang tidak tahan, kita putar kembali. Eh kenapa kamu putar kembali? Pak, tolong tilang saya. Saya ikut aturan. Biasanya jadi masalah itu ganti di ikut aturan. Kadang-kadang kenapa aturan itu penting bagi sebuah persaudaraan, saudara. Banyak orang ketika dia menyebut, Anda salah. Kadang-kadang dia bilang salah, tapi tidak didasarkan pada hukum tertentu. Ada orang yang bisa menyalahkan orang lain, semata-mata karena itu orang tidak pas dengan yang dia mau saja. Bukan berdasarkan aturan bersama. Kadang-kadang kita suka terhadap seseorang, bukan karena kita suka dia berdasarkan sesuatu. Bukan. Mungkin kan kita punya selera sama. Nah kalau begini sulit membangun persaudaraan. Sulit. Kedua, kebenaran dalam Alkitab itu berdimensi moral. Moral, moralitas. Dia bukan legalitas saja. Moralitas. Moralitas itu apa? Kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu moral. Kenapa, saudara? Karena semua yang kelihatan baik belum tentu dibangun di atas moralitas dan di atas motivasi yang benar. Paulus mengatakan yang sangat ringan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan sekena patimu seperti untuk. Kenapa? Karena yang kelihatan baik belum tentu dibangun di atas motivasi yang benar. Belum tentu. Saya datang, saya bisa bilang begini. Slum. Saudara bisa bilang, slum. Terus saya lewat, ada yang bilang. Jadi yang kelihatan baik belum tentu dibangun di atas. Karena itu kebenaran itu punya dimensi moral. Dia harus ada moral. Kita kelihatan akrab, belum tentu hati kita satu. Belum tentu. Kita bisa bersama-sama, pakai pakaian seragam, segala macam bisa bersama-sama. Hati kita satu. Belum tentu. Karena itu ditegaskan. Orang yang tinggal dalam kebenaran mesti punya moral. Kesatuan pikiran, perkataan, perbuatan. Sebab apa? Sebab ada orang yang pikir lain, omong lain, buat lain. Hasilnya, kelainan. Jadi saudara ketemu orang kelainan karena tidak sinkron antara apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan. Di Jakarta ada, makin ke kota itu orang kelainan makin banyak. Mungkin stress dengan banyak hal. Ketiga, saudara-saudara, kebenaran dalam Alkitab itu punya dimensi sosial, sosialitas, kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Pakai bahasa sekulernya adalah solidaritas. saya mesti bersolider dengan orang lain. Kenapa? Karena Tuhan lebih dahulu solidar dengan saya. Hendaklah engkau saling mengasihi. Kenapa? Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi. Hendaklah engkau melayani. Kenapa? Karena Tuhan lebih duluan. Itu, kalau hidup dalam kebenaran kita bisa ukurin tiga hal, ada kok tidak. Tapi saudara, saya membayangkan saudara, bahwa solidaritas kita orang-orang Kristen ini juga kadang-kadang bermasalah. Solidaritas kita bermasalah. Saya mau tanya kita saudara, ada yang pernah tawar barang di sualayan? Ada yang bisa tawar di sualayan? Di mal-mal itu ada yang berani tawar barang? Tidak berani kan? Tidak berani. Berani ada yang tawar, bikin malu-malu saja. Pemilik mal itu orang kaya atau orang miskin? Beli di orang kaya tidak tawar. Rp. 99.900 kasih Rp. 100.000 dia mau kasih kembali permintaan. Kalau dapat, sejauh kursusnya. Itu beli di orang kaya. Saya tidak tahu di sini. Tapi kita di kampung. Pagi-pagi kalau pergi ke pasar lihat ada nenek-nenek jual sayur. Tawar kok tidak? Kita pun tawar itu mengirikan. Di orang kaya kita tidak tawar. Di orang miskin, ini nenek-nenek susah ini. Mungkin pulang dia sudah mati karena susah. Itu kita punya tawar, itu terlalu. Nenek, pakai bahasa kupang. Nenek, sayur berapa? Ini nenek sudah senang. Tiga seribu. Kita sengaja kaget. Eh, tiga seribu. Bisa sembilan seribu. Tiga seribu jadi sembilan seribu. Terlalu betul. Kadang-kadang tambah satu kalimat pendek. Bisa sembilan seribu kok. Kok nenek tanam sendiri juga. Itu kalau saya yang jual saya yang bawa sah. Bawa. Tawar sayur tiga seribu jadi sembilan seribu padahal turun dari Innova. Di tangan kanan ada Iphone. Tangan kiri ada Samsung terbaru. Masih ada Nokia lagi di tas. Rantai selib berat satu kilogram. Tawar sayur tiga seribu jadi sembilan seribu memang terlalu. jahat itu. Di Jakarta ada. Trikora. Nah ini dia masalah persaudaraan tanpa solidaritas tidak bisa. Karena itu sudah sejarah mulai besok itu tawar sayur balik. Nenek sayur berapa? Tiga seribu. Maaf. Bisa satu tiga ribu? Mantap. Kalau berani tawar sayur tiga seribu jadi satu tiga ribu itu hanya tiga kemungkinan. Pertama itu orang punya solidaritas sosial yang sangat kuat. Pantas dipuji itu. Tapi yang kedua mangkali gila. Atau yang ketiga makam puji mungkin itu. Ya kita tinggal definisikan kita ada di bagian mana. Tapi solidaritas menjadi satu bagian dari orang yang hidup dalam kebenaran. Taat kepada kebenaran karena kebenaran Yesus menyebut dirinya kebenaran. Kalau kita mau mengatakan bahwa kasih Kristus menggerakan persaudaraan mesti ini menjadi sebuah ketat. I believe in God our Father I believe in Christ the Son I believe in the Holy Spirit I believe His creator I believe